Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa bersama aku teman-teman Tema video ini adalah Kenapa ada orang yang arogan Orang yang egois Orang yang pemarah Ingin menang sendiri Ingin menonjol sendiri Intinya Tidak mau Diintimidasi Tapi dia kerap Mengintimidasi Kenapa ada orang seperti itu Teman-teman Orang tersebut itu barangkali Punya masa lalu Punya traumatis Punya pola pendidikan Dari orang tuanya yang salah teman-teman Kesalahan pendidikan orang tua itu Bisa jadi karena memang orang tuanya itu Minim pengetahuan tentang Pengetahuan tentang cara mendidik anak Bisa jadi memang orang tuanya sudah tahu Cara mendidik anak dengan benar Tapi berhubung anak tersebut tidak diinginkan Berhubung anak tersebut itu Tidak disukai Atau anak tersebut memang benar-benar Dibenci oleh orang tuanya Akhirnya Cara mendidiknya itu Sengaja disalahkan Sengaja ngawur gitu ya Yang penting Anaknya hidup Yang penting anaknya dikasih makan Tapi untuk kebutuhan Kejiwaan Untuk kebutuhan mentalnya itu Perang tuanya mengapaikan Barangkali mereka itu Latar belakang keluarganya Latar belakang kehidupan di masa lalunya Memiliki kenangan-kenangan Trauma-trauma yang Buruk Yang memendam di dalam hatinya Di dalam jiwanya teman-teman Faktor lainnya Tentunya itu adalah Faktor ekonomi Faktor tuntutan Faktor beban teman-teman Beban ekonomi Beban finansial Beban keuangan Punya cicilan Punya hutang Punya tuntutan pekerjaan Takut dipecat Dituntut oleh juragan Dituntut oleh bos Terus kemudian Khawatir Usahanya Atau bisnisnya Tidak Laku Atau tekanan-tekanan lainnya Yang terkait dengan Sumber pendapatannya Teman-teman Kalau Barangkali Belum bekerja Mungkin Orang tuanya mengancam Yaudah Gaji kamu Atau uang saku kamu Gaji dalam tanda kutip ya Uang saku kamu Aku kurangi Yaudah Berhubung Orang tua lagi Keadaan kondisinya buruk Uang saku kamu Aku kurangi Sekan persen Seperti itu Itu juga akan Mengubahani jiwanya Teman-teman Yang Berisiko Bikin dia itu Tiba-tiba ya Tiba-tiba Dalam kutip Menjadi arogan Menjadi pemarah Menjadi egois Frustasi Atau semacamnya Selain dari faktor Pendidikan yang salah Atau traumatis Di masa lalu Itu Ataupun finansial Yang aku sebutkan tadi Sedang mengalami penurunan Faktor berikutnya adalah Lingkungannya Teman-teman Baik itu teman Baik itu lingkungan pekerjaan Lingkungan keluarga Sebenarnya Dia itu Kondisinya Lingkungan itu normal-normal Wajar-wajar saja Berhubung orang tersebut itu Dalam memanai Dalam Mempersepsi Atau Memandang Peristiwa-peristiwa Di lingkungannya itu Dengan cara aneh Dengan cara Kejiwaan yang Salah Membuat dia Kecanduan Teman-teman Membuat dia itu Mengira bahwa Orang-orang di sekitarnya itu Tidak berani pada dia Orang-orang di sekitarnya itu Menghargai dia Orang-orang di sekitarnya itu Intinya Bikin dia itu Kecanduan Untuk terus-menerus Dimuliakan Atau dihargai Teman-teman Nah Risikonya Saat ketemu dengan Orang-orang yang Tidak dia kenal Orang-orang yang dianggap Tidak menghargai dia Orang-orang yang dianggap Sudah menyalahi Kebiasaannya Kebiasaan otaknya Kebiasaan jiwanya Itu dianggap orang yang salah Dianggap orang yang telah Menyerang Dianggap orang yang telah Merusak suasana hatinya Sehingga Dengan Peganya Dengan penuh beraninya Dengan penuh Apa ya Merasa benar dalam diri Ketika aku Mendidik dia Dalam terkutip Memberi pelajaran pada dia Melalui marah-marah Melalui aroganisme Atau Bahkan dengan Pukulan-pukulan gitu Itu dia Meyakini akan Orang yang Yang dianggap Tidak menghargai dia Itu akan Tapok Akan menjadi menghargai dia Padahal itu kan Tindakan pidana Tindakan kriminalitas Teman-teman Kalau kita itu Sampai memukul Jangankan Belum saja memukul Mengancam saja Teman-teman Pakai senjata Itu sudah Tindakan pidana Tindakan kriminal Teman-teman Belum sampai memukul Belum sampai Menembakkan senjata Belum sampai Senjata kita Itu menempel ke Atau Senjata orang yang Sedang Prostasi itu tadi Menempel ke kulit Atau ke tubuhnya Orang yang ingin Dikasih pelajaran Tadi teman-teman Jadi itu Barangkali teman-teman Faktor-faktor Kenapa Seseorang Itu Memiliki sifat Arogan Memiliki sifat Egois Memiliki sifat Ingin menang sendiri Atau semacamnya Banyak faktor Baik itu Runtutan dari masa lalu Saat kecil Dia kecil Pola pendidikan yang salah Hingga Faktor-faktor Yang mendekati Dengan masa sekarang ini Kenapa dia menjadi Lebih egois Menjadi lebih Pemarah Atau semacamnya Barangkali itu dulu Teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Mohon maaf ya Jika Bicara aku agak Bepotan Bicara aku agak Kurang begitu jelas Semoga tetap Bermanfaat ya Aku akan terus belajar Untuk Berbicara Secara jelas Belum ada target Berbicara agar mudah dipahami Yang penting Targetku dulu Targetku untuk bikin video ini Yaitu Berbicara secara jelas dulu Nanti dipahami apa enggak Itu urusan belakang Maksudnya cepat dipahami Maksudnya Dampang dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.